Bahasa Inggris Pariwisata English for Tourism Kursus Bahasa Inggris Dasar ini bertujuan membantu Anda berbicara dengan mudah kepada tamu-tamu yang berbahasa Inggris. Setiap percakapan dalam kursus ini adalah percakapan yang umum di bidang perhotelan dan pariwisata. Jangan khawatir kalau pada awalnya Anda tidak mengerti apa yang dikatakan. Banyak bagian percakapan akan diulang, diterangkan, dan dilatih dalam pelajaran ini atau pelajaran berikutnya. Pada akhir setiap dua pelajaran, Anda akan mendengar seluruh percakapan secara penuh. Dan Anda mungkin akan heran begitu banyak yang dapat Anda mengerti dan ucapkan kembali. Pelajaran ke sembilan, Memberi Petunjuk Jalan Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana memberi petunjuk jalan. Anda juga akan belajar bagaimana memberi saran, bagaimana merespon kalau seseorang meminta penjelasan, dan bagaimana memperkirakan lamanya waktu. Ikuti bagian pertama percakapan dengan terjemahannya. Mona dan ayahnya, Jack, ingin pergi berbelanja. Mereka bertanya kepada resepsionis hotel, Leo, ke mana harus pergi. Mari kita mulai. Selamat pagi, Ms. White, Mr. Webber. Selamat pagi, Leo. Hai, Leo. Apakah ada mall yang besar di dekat sini? Ada. The Starlight Mall mempunyai lebih dari 100 toko. Anda pasti akan menemukan apa yang Anda cari di sana. Bagaimana kita menemukan di sana? Kami ke sana? Belok ke kanan di luar hotel, dan ke kiri di lampu merah. Jalan terus, belintasi lampu merah berikutnya, dan belok ke kanan di menara merah muda. Aduh, terlalu sulit mengingatnya. Kalau begitu, bagaimana kalau naik taksi saja? Banyak taksi yang menunggu di luar hotel ini. Coba dengarkan dan ulangi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan arah. Belok ke kanan. Belok ke kanan. Turn right. Belok ke kanan di luar hotel ini. Turn right outside hotel. Belok ke kiri. Turn left. Belok ke kiri di lampu merah. Turn left at the traffic lights. Menyebrang. Cross. Menyebrang di lampu merah berikut. Cross at the next set of lights. Jalan terus. Walk straight. Jalan terus sepanjang jalan itu. Walk straight up the street. Perhatikan bahwa Leo menyebutkan beberapa petunjuk. Seperti lampu merah dan menara berwarna merah muda. Bukannya nama jalan. Ini karena banyak turis berbahasa Inggris tidak akan dapat membaca nama-nama jalan dalam bahasa lain. Sekarang coba dengarkan bagaimana Leo menyarankan untuk naik taksi. Yang dalam bahasa Inggris disebut taksi atau cab. Well then, what about a taxi? Anda dapat menggunakan ungkapan how about yang artinya bagaimana kalau? Atau yang lebih formal? May I suggest? Boleh saya sarankan? Coba dengarkan dan ulangi. Coba dengarkan dan ulangi. Tadi. Anda akan diberi waktu untuk mengulang setiap hari.